Kejaksaan Agung atau Kejagung baru saja menetapkan suami dari Sandra Dewi, Harvey Muis sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Harvey diduga terlibat korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUPPT Timah TBK tahun 2015-2022. Setelah berita soal penetapan Harvey sebagai tersangka, Sandra Dewi langsung bereaksi. Sandra Dewi terpantau langsung menutup kolom komentarnya di Instagram dan belum memberikan respon apapun. Pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, malam, Harvey Muis terlihat mengenakan rompi oren sembari tangani di Borgol. Diduga Harvey ada kaitnya dalam kasus yang sama ketika Kejagung RI telah menetapkan Helena Lim, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, sebagai tersangka dalam kasus ini. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi mengungkap peran Helena Lim dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUPPT Timah terbuka tahun 2015-2022. Sebagai manajer PT Kise, Helena Lim Kuat diduga memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerja sama penyewaan peralatan proses peleburan Timah. Hingga kini Tribun News masih berusaha mencari tanggapan dari Sandra Dewi terkait penangkapan suaminya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!